Intro Pembangunan Pembangunan proyek PLTA Batang Toru terus ditingkatkan guna mengejar target pengoperasian pada tahun 2022. Namun di sisi lain, proyek pembangkit listrik berkapasitas 510 MW ini masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya ancaman banjir. Lokasi proyek PLTA Batang Toru hampir sebagian besar dikelilingi oleh areal persawahan. Saat hujan datang dengan intensitas tinggi, tak jarang membanjiri lahan-lahan pertanian warga. Dengan adanya rencana kehadiran PLTA Batang Toru, maka warga pun kian khawatir terhadap dampak terjadinya banjir dalam skala lebih besar. Dalam satu tahun panennya dua kali. Kalau sekarang ini nggak bisa lagi ditentukan dua kali. Suaranya banjir selalu mengancam. Apalagi kalau ini PLTA mau dibuka, ini mungkin bakalan tergenang ini. Sementara bagi warga di daerah hilir PLTA Batang Toru memiliki kekhawatiran serupa. Terlebih, bantaran sungai Batang Toru yang menjadi sumber utama tenaga PLTA telah lama mengalami kerusakan. PLTA itu belum siap pun kalau banjir masuk ke lokasi kami. Nah kalau PLTA nanti beroperasi, kalau itu juga nggak ditutup ya jelas masuklah. Jadi bisa dimaklumi ya kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu. Nah tetapi perlu juga dimengerti bahwa sebenarnya banjir untuk daerah hilir di beberapa kampung itu memang sudah terjadi. Ya sejak, ya mungkin sejak lama, sejak sebelum PLTA dibangun. Warga berharap agar pemerintah juga memikirkan nasib para petani yang terdampak oleh pembangunan PLTA Batang Toru. Pemerintah juga ya, pemerintah mendukung pembangunan ada perusahaan besar ya, petani pun diperhatikan lah. Ya bagaimana petani supaya bisa bangkit kembali seperti tali air dibagusi lagi ya kan. Jangan hanya perhatiannya ke perusahaan aja ya. Sayangnya, berbagai kekhawatiran yang dirasakan para petani hingga kini belum direspon. Baik oleh instansi terkait maupun pihak perusahaan. Jangan sampai merugikan masyarakat, kan gitu. Soalnya di sini mata pencarian masyarakat bertani. Pembangunan PLTA Batang Toru juga diwarnai persoalan dalam penyusunan Amda. Hal ini tersirat melalui fakta terjadinya beberapa kali perubahan terhadap Amda PLTA Batang Toru. Ya, perubahan Amda tidak bisa dihindari. Karena ini proyek PLTA itu terkadang di tengah jalan kita menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Ya, karena komponen utama dari PLTA itu kan membangun dam dan membuat terowongan. Terowongan itu kan di dalam tanah misalnya kan. Jadi kemungkinan menemukan sesuatu yang tidak terdua itu pasti akan terjadi. Namun diduga ada faktor lain yang memicu terjadinya perubahan Amda tersebut. Hal ini terkait dugaan adanya pemalsuan tanda tangan dalam dokumen Amdal 2016. Diketahui pada 2013, On Rizal, seorang peneliti kehutanan dari Universitas Sumatera Utara, diminta menyusun draft mengenai Amdal PLTA Batang Toru. Dalam rancangan Amdal yang terbit pada tahun 2014, On Rizal menyinggung terkait sejumlah dampak lingkungan pembangunan PLTA Batang Toru terhadap keberlangsungan ekosistem di sekitarnya. Jadi ada memang kegiatan Amdal 2014 yang disahkan dan kegiatan di awal tahun 2013. Saya diminta membantu dan itu sudah dijadikan Amdal tahun 2014 di awal. Dan disana saya sebutkan semua dampak-dampak secara kepada ekosistem dalam hal ini misalnya biodiversitas itu sudah selakukan sebagai sesuatu kita nangkah ahli disana tahun 2014. Namun terjadi perubahan Amdal pada 2016, di mana sejumlah poin rekomendasi yang diajukan On Rizal dalam Amdal 2014 ternyata tidak dicantumkan. Namun, nama dan tanda tangan On Rizal yang diduga dipalsukan tercantum dalam Amdal 2016 tersebut. Tiba-tiba ada kemudian dokumen baru tahun 2016. Saya tidak terlibat disana, tiba-tiba ada dokumennya mencatat nama saya, tanda tangan saya dipalsukan, bahwa surat nanyata disana itu bahwa saya ikut disitu, dan kemudian jasa saya digunakan tanpa sekebutuhan saya. Pihak perusahaan pengembang PLTA Batang Toru menampik adanya upaya pengubahan pada isi Amdal 2014. Jadi, saat ini adendum ya, adendum itu baru terjadi satu kali di tahun 2016. Nah, adendum 2016 itu bukan berarti menghilangkan Amdal yang 2014, tapi ada bagian yang diperbaiki, disesuaikan dengan perubahan. Namun, Walhi dalam hal ini meminta PT NSHE untuk membuktikan bahwa pembangunan PLTA Batang Toru telah dilakukan sesuai aturan. Jadi, saya pikir tidak perlu buang badan kalau mereka memang merasa sudah memperbaiki semuanya, mana dokumennya? Biar kita uji lagi. Kalau mereka itu belum, ya diberhentikan saja mungkin dulu gitu. Dan kita lihat bahwa perubahan apa yang akan mereka lakukan ke depan. Perbaikan maupun perubahan Amdal yang sering dilakukan PT NSHE dinilai sebaiknya dilakukan melalui pengujian secara ilmiah dan tidak bisa berubah kapan saja. Sebenarnya sangkutnya di mana? Nyangkutnya apakah di perusahaan atau di pemerintah daerah. Jadi, jangan semua klaim semuanya sudah bersih, sudah bebas, sementara masih banyak persoalan. Jadi, menurut kita persoalan-persoalan yang belum clear sampai hari ini mendorong wali untuk itu dihentikan saja dulu sementara. Sampai memang semuanya ini clear. Proyek PLTA Batang Toru juga menyimpan bahaya lain. Lokasi proyek diketahui berada di zona merah rawan gempa. Terima kasih telah menonton!